Agus Harimurti Yudhoyono AHY, putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, telah menjadi sosok yang seringkali menjadi pusat perhatian dan kontroversi dalam pemerintah AHY. Dalam beberapa tahun terakhir, AHY terlibat dalam berbagai polemik yang menciptakan dinamika dalam politik Indonesia. Polemik besar yang melibatkan AHY adalah kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. AHY mencalonkan diri sebagai calon Gubernur bersama, dengan Syoviana Murni sebagai calon wakil Gubernur. Namun, kehadiran AHY dalam dunia politik praktis dan langsung maju sebagai calon Gubernur mengundang sejumlah kritik. Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini dianggap sebagai ambisi politik yang terlalu dina dan diluar ekspektasi publik. AHY kemudian menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat, partai yang didirikan oleh ayahnya. Kepemimpinannya membawa Partai Demokrat mengalami dinamika internal dan eksternal yang signifikan. Terdapat polarisasi di dalam partai, terutama seiring dengan pergantian kebijakan dan arah politik yang diambil oleh AHY. Polemik muncul terkait kritik terhadap kebijakan internal Partai Demokrat yang dianggap tidak konsisten. Beberapa kader dan simpatisan mengkritik langkah-langkah yang diambil AHY, baik terkait dengan pengambilan keputusan partai maupun komunikasi internal yang kurang efektif. AHY dan Partai Demokrat terlibat dalam berbagai dinamika koalisi politik. Pergantian sikap dan penentuan dukungan politik terkadang menimbulkan kontroversi. Mengingat peran Partai Demokrat sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Perubahan sikap politik ini dapat menciptakan keraguan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Deva selama pandemi COVID-19, AHY dan Partai Demokrat terlibat dalam polemik. Terkait penanganan krisis kesehatan dan dampak ekonomi. Kritik muncul terhadap sikap dan tindakan partai terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Isu-isu seperti transparansi data, distribusi vaksin, nerdan dampak sosial ekonomi menjadi fokus polemik.ol t-teks. Hubungan AHY dengan pemerintahan Jokowi Dodo-Jokowi Turut menciptakan polemik. Terdapat dinamika yang berubah-ubah dalam sikap Partai Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi. Beberapa kali, AHY dan partainya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sementara pada waktu lain, terdapat tanda-tanda kerjasama dan dukungan terhadap kebijakan tertentu. Polemik-polemik yang melibatkan AHY dan Partai Demokrat menciptakan tantangan dan pertanyaan mengenai relevansi partai ini di politik nasional. Sebagai salah satu partai besar dengan sejarah yang panjang. Penanganan dinamika internal dan eksternal akan menjadi kunci keberlanjutan Partai Demokrat di masa depan. Dengan segala kontroversi dan polemik yang melibatkan Agus Harimurti Yudhoyono, perannya dalam politik Indonesia terus menjadi subjek perbincangan dan pemantauan. Dinamika ini menciptakan tantangan dan peluang. Sementara masyarakat terus memperhatikan peran dan kontribusi AHY dalam pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia.